Jadi saya jelaskan bahwa begitu kita mengamankan narkoba yang diduga jenis sabu dari pelabuhan Sukarno Hatta, itu kita kembangkan. Kita kembangkan itu dari pagi, dari perangkapan siang sampai malam, itu kita dapat tempat tersangka. Nah ketika itu bandar yang mengirim atau yang menyiapkan barang tersebut berdiri siangka dari Tarakan. Nah kita bergelut dengan waktu. Jadi supaya cepat kita langsung koordinasi dengan Polres Tarakan, kita berikan ciri-cirinya, kita berikan nomor handphonenya, kemudian kita berikan juga dengan lokasi dia tempat nongkrongnya. Alhamdulillah berkaitan kacau sama dari Polsek ke Polres Tarakan, pada hari Sabtu pagi itu diamankan di rumahnya, saudara Kak ini. Kemudian begitu diamankan hari Sabtu, hari Minggu tim kita dipimpin oleh Waka Polres, Kasat Narkoba dengan Kapolsek Suta bersama tiga anggota, enam semuanya, berangkat ke Polres Tarakan. Barang bukti yang diamankan saat pengledahan? Barang bukti yang diamankan di saat pengledahan, yaitu di rumah segera H, nah itu kita mengamankan alat pres, kemudian buku tabungan, kemudian timbangan, timbangan digital untuk gram sama timbangan satu lagi untuk kilo.